Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Enggaryadi Slastio kali ini kita akan bermain game Samsara dimana disini kita akan bermain sebagai Z seorang anak kecil yang sedang berpetualang di dalam sebuah perjalanan dan melihat keindahan dan kekacauan yang penuh teka teki untuk lebih lengkapnya tonton sampai habis ya oke disini kita akan seperti melihat cutscene disini kita seperti menonton film kartun dan sekaligus bermain oke disini Z sedang memikirkan sesuatu bagaimana caranya aku bisa mengejar tupai itu hmm apakah menggunakan balok saja ya oke kali ini kita disuruh untuk menyusun sebuah balok untuk bisa kita lewati dan tetapnya mengejar si tupai baiklah kita susun teman-teman oke bisa kita jalan oke tupainya malah berlari menjauh dan kita kembali menyusun sebuah balok kita susun kalau di dekat balok itu terdapat lingkaran titik-titik yang berwarna putih tandanya itu bisa digunakan dan jika titik-titiknya itu berwarna merah tandanya tidak bisa digunakan teman-teman oke kita lanjut tupanya selalu menjauh teman-teman kita kembali menyusun baloknya nah lihat kan teman-teman tadi ada bintik-bintik merah tandanya tidak bisa digunakan atau kita salah menyusun baloknya oke sepertinya akan segera bisa kita susun lebih baik lagi baloknya tugas kita di sini untuk membantu Z melarikan diri dari samsara jatuhkan blok berbagai bentuk dan property kerana 2 dimensi cermin dalam permainan teka-teki yang indah dan reflektif ini dengan sentuhan oke kita langsung turun untuk mengejar tupanya sampai dapat oke terlihat ada sebuah portal ya teman-teman dan si tupai itu masuk ke dalam portal tersebut saat bermain di taman Z mengikuti tupai melalui portal ke dunia rumah diunik oleh seorang anak bayangan dikeliling oleh hal-hal yang tidak diketahui dan terperangkap dalam serangkaian alam yang membingungkan dan tentunya berbahaya kita akan menusunnya untuk bisa masuk ke portal ya teman-teman oke selesai kita akan masuk ke dimensi yang berbeda inilah teman-teman di saat Z sedang memasuki dimensi yang lain nah tepatnya disini kita akan masuk ke jalan cerita yang pertama ya teman-teman dan disini terdapat 8 balok dimana di dalam balok itu terdapat level yang berbeda-beda teman-teman oke kita akan mulai ke balok yang pertama kita penusunnya oke masih sangat mudah kita langsung menuju ke portal berikutnya kita lanjut ke balok kedua grafis yang disebutkan game ini lumayan cukup bagus teman-teman dan mengasihkan nah disini ada tutorialnya jika kita tidak tahu cara untuk meletakkan atau menarus balok tersebut kita bisa menggunakan bantuan dan bantuan ini seperti berbentuk kartu remi ya teman-teman dan terdapat 5 kartu untuk bisa kita gunakan oke kita pakai kartu yang pertama oke dia telah memberi tahu caranya gimana kita akan mengikutinya saja oke selesai dan kartu yang pertama labar hasil kita gunakan dan kita akan melanjutkan ke dimensi yang lain oke kita akan melanjutkan ke balok ketiga oke kita sampai ke dimensi balok ketiga kita akan terus menyusun sampai benar dan bisa dilewati oleh Z tentunya oke sepertinya bisa kita lewati berhasil atau tidak oke berhasil kita memasuki dimensi selanjutnya langsung saja kita memasuki balok keempat oke oke disini terdapat satu portal di sebelah kanan Z dan terdapat dimensi yang ada di bawah Z oke masih cukup mudah kita langsung melanjutkan ke dimensi berikutnya dan kita memasuki balok kelima terdapat 3 dimensi lagi ya teman-teman ini kita pasang baloknya agak bisa dilewati kita akan melasuki portal dan sampai lanjut ke level balok ke 6 oke portalnya ada di atas teman-teman kita kita masih menyusun nya dan kita menggunakan bantuan lagi tentunya dan by the way saya disini sering sekali kalah teman-teman jadi kita cepat saja nantinya dan lihat kartunya tinggal 2 dan ini saya telah melakannya 1 oke bisa dilewati dan kartu yang tersebut tinggal satu lagi teman-teman kita lanjut ke portal yang ke 7 maaf balok ke 7 dan kali ini portalnya ada di dimensi bawah kita langsung saja menusun nya oke sedikit lagi akan bisa dilewati dan kita lihat bisa dilewati teman-teman dan kita akan menuju ke balok level terakhir oke balok terakhir bisa kita lewati kita masuk dimensi yang berbeda dan portalnya masih ada di atas teman-teman kita akan menyusun nya kita lihat apakah bisa dilewati dan kalau lingkarannya berwarna merah tandanya tidak bisa digunakan atau kita salah meletakkan baloknya jika berwarna putih lingkarannya maka kita bisa menggunakannya kita susun biar bisa dilewati tampaknya tidak bisa kita gunakan kita akan menyusun secara perlahan-lahan gimana ya kita mencari cara oke kita mendapatkannya dan kita akan lanjutkan ke portal berikutnya kita masuk ke dimensi lainnya oke kali ini 8 balok level telah kita lewati dengan sempurna terima kasih teman-teman dan kita akan lanjutkan ke dimensi berikutnya jangan lupa like komen dan subscribe channel ini terima kasih